selamat menikmati Terima kasih 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 Nanti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nabi Terima kasih Nabi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nabi Terima kasih Terima kasih Terima Nabi Terima kasih Dan Terima kasih 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 Nabi Nabi Terima kasih Terima kasih Nabi Terima kasih 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 Nabi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kata Terima kasih 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 hajat yang ingin kami panjatkan. Salah satunya bisa berhaji segera. Mana yang lebih utama atau bagus? Berhaji atau umroh? Lakukan apa dulu yang kita mampus sekarang? Kan haji boleh kita daftar dulu haji. Supaya sudah ada usaha dari kita. Iya. Berdaftar saja dulu haji sekarang. Karena sekarang kan haji plus itu bisa antri paling rendah lima tahun. Daftar saja dulu itu suami istri. Kalau ada sisa dari daftar itu, nanti tinggal pelunasannya berikutnya di pemerintah. Iya. Kalau nanti ada sisa yang kita dapat rezeki, maka sebelum berhaji, lakukan apa yang kita mau. Karena kita tidak tahu kita bisa melakukan haji atau tidak di lima tahun. Maka kalau mampu umroh, umroh saja dulu, tapi sekarang kita berdaftar haji. lima utama kita daftar haji dulu. Kalau ada sisa, baru kita pergi umroh. Daripada kita pergi berumroh dan belum daftar. Dan asal lihat yang wajib kita lakukan. Satu kali itu umroh hidup. Kalau umroh bisa, kapan saja? Bisa? Kapan saja? Jadi kalau kita punya rezeki, daftar saja dulu haji. Kalau punya rezeki setelah itu, mampu berumroh, maka berumroh walhamdulillah. Bismillah Ustaz, saya juga masih belajar. Masya Allah, semua kita masih belajar. Tapi saya ingin sama saya juga lebih baik. Bagaimana cara mendakwahi dia yang menambah gerakan yang tidak perlu saat solat besar. yang tentunya tanpa menyakiti perasaannya. Iya. Tanpa menyakiti perasaannya. Bagaimana cara mendakwahi. Seperti ini. Kita bertanya. Iya. Kita bertanya. Tanya itu sudah cara. Kita bertanya kepada orang. Karena kadang sebagian orang itu, kalau kita kasih tahu, dia tidak dengar. Tapi kalau ada orang yang dia suka, yang menyampaikan kepadanya, dia dengar. Karena pada dasarnya seorang itu akan mendengarkan orang yang dia suka. Itu semua kita berjaya. Iya. Misalnya, saya suka Ustaz dulu. Ustaz hidiri. Ya, apa yang Ustaz bilang? Saya langsung ikut. Tanpa saya bertanya. Apa yang lainnya? Itu pada dasarnya. Dan di kehidupan rumah tangga, itu begitu. Kalau itu justru cinta kepada kita, apapun kita menghubungkan sedia itu. Suami juga begitu. Kalau dia suka itu istrinya, apapun yang istrinya suruh, dia akan lakukan. Padahal walaupun itu kadang salah. Begitulah cinta. Iya. kata Ustaz hidiri, saya kawin rasa cinta. Itu bahaya. Iya. Jadi, dari situlah kita muncul tadi pertanyaan. Jawaban begitu. Kalau ada yang kita lihat, orang misalnya salah. Kalau kita santikan, kita nggak diterima. Atau nanti kita dianggap kita menggurui. maka kita perlu cari tahu orang ini biar biasa mendengar sama siapa. Nah, kita ajukan itu masalah. Itu cara mendapatkan. Nah, ketika nanti dijawab oleh orang itu, dia akan mendengar. Dia akan mendengar. Iya. Jadi, memang menambah gerakan dalam sholat selain hal yang dibutuhkan oleh sholat, paling rendahnya makhluk. walaupun orang syafi'i yang mengatakan lebih dari tiga kali batal sholat. Tapi itu tidak ada dalihnya yang mengatakan lebih dari tiga kali. Jelas, paling rendahnya makhluk menambah gerakan yang bukan bagian dari gerakan sholat atau masalahan sholat. Kalau untuk masalahan sholat, nggak apa-apa. Dibolehkan menambah gerakan kalau itu masalahan sholat. Walaupun bukan bagian dari sholat. dimolehkan. Iya. Misalnya ada orang anaknya menangis. Nggak boleh dia sebenarnya bergerak, bergerak, berjalan mengambil anaknya. Tapi ini untuk masalahan sholat boleh. Dia pergi ambil anaknya, dia gendong dan dia lanjut sholat. Nggak apa-apa. Itu dibolehkan. Karena itu adalah untuk masalahan sholat. Untuk masalahan sholat. itu yang disebutkan. Ustaz, bagaimana dengan perempuan yang memakai kabe susuk yang ditanam di bawah kulit lengan. Jika suatu hari dia meninggal, apakah kabenya harus dibuka? Tidak harus. Yang dibuka itu yang berharga. Misalnya dia tanam emas di dalam kulitnya. Misalnya ada patah misalnya. Dia nggak bisa sembuh keculit tanam emas. Ini harus dibuka. Karena kalau tidak, nanti ada pencuri harta mayat. Namanya nambah. Dalam bahasa Arab. Itu dia. Ditakutkan. Ada pencuri yang membuka paksa nanti di mayat. Maka kita buka. Memang baik-baik. Kalau tidak berharga, nggak apa-apa dikubur dengan ini. Ya, seperti ini kabel yang ditanam. Ya, kan benar. Juga orang mencuri kabel itu. Untuk dia mau timbang juga tidak ada nilainya. Tidak perlu di. Tidak perlu di. Buka Allah. Apa yang lebih utama? Kajian rutin atau kajian spesial? Lebih utama rutin. Kan lebih utama kajian rutin kita daripada tematik. Karena tematik itu hanya mengingatkan kita. Kadang kita pulang hanya ingat ramai sekali ya. Begitu. Iya. Itu kita ingat. Tanah lagi dirintah. Itu kenyataan. Kalau kita tematik, yang kita carikan ramai. Bukan materi. Ramai. Bagus. Alhamdulillah mengingatkan kita. Tidak gitu. Tapi kalau kita sebagai orang yang ingin membangun pemahaman kita dengan pemahaman yang kuat, maka kajian rutin, kitab, itu lebih bagus. Karena kita dikasih ilmu yang tidak didapatkan di tematik. Karena tematik itu kan judulnya adalah sesuai dengan yang lagi ramai. Supaya ramai. Kan begitu. Kalau kajian kitab itu dibangun keyakinan sedikit demi sedikit. Dibangun amalan sedikit demi sedikit. Iya. Dan yang terpuji itu adalah orang yang mengajarkan ilmu dari kecil, dari dasar. Kemudian naik ke yang besar. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Tapi tidak apa-apa sekali-sekali kita tematik untuk menambah semangat, berjumpa kawan. Itu. Pak Idannya kan begitu. Kita jumpa kawan yang tidak pernah ketemu. Misalnya ada orang kalau di majelis tidak datang. Tapi kalau kami di kantor dia datang. Pak, kita datang. Terus ada juga niat lain yaitu meramekan kebaikan. Meramekan kebaikan. Apalagi itu kegiatan bersama kita ramekan itu bagus. Itu bagus. Iya, sekali-sekali. Sekali-sekali itu dilakukan. Apakah membaca setiap malam surat al-mur menyelamatkan dari siksa kubur? Iya. Itu ada halidnya. Keutama dari surat al-mur. Bagaimana Ustaz, bagaimana dengan sholat tohikah yang mengatakan bahwa jika kita sering mengakhirkan sholat maka dia akan datang terakhir menyelamatkan kita dari neraka? Walau'alam. Mengenai hadis wanita yang masuk di delapan pintu surga mana saja ia mau tentang sholat yang termasuk syarat di dalamnya yang dimaksudkan apakah sholat tepat pada waktunya? apakah yang sering mengakhirkan sholat tidak termasuk di dalamnya? Iya. Tentunya kalau dibilang ya hadis itu kan seorang perempuan kalau seorang perempuan sholat lima waktu puasa di bulan Ramadan taat sumi maka dikatakan kepadanya silahkan masuk surga di pintu manapun yang kamu mau ini maksudnya tentunya sholat pada waktunya bukan orang mengakhirkan sholat sampai keluar waktu atau sampai hampir keluar waktu ketika nabi ditanya tentang sholat keutamaan sholat adalah beliau juga menjelaskan as-sholat ufi wakti sholat pada waktunya sholat pada waktunya tapi kan yang bertanya adalah perempuan sholat pada waktunya disini untuk perempuan agak panjang karena dia tidak wajib berjamaah di masjid dia duhurnya waktunya terbentang panjang isyaknya waktunya terbentang panjang ini asal juga lumayan yang penting masih di waktunya dan para ulama membagi dua itu waktu ada waktu pilihan dan ada waktu darurat ada waktu darurat waktu pilihan itu adalah dari awal waktu sampai sebelum mau masuk waktu selanjut bagi perumpuan kalau waktu darurat itu misalnya maghrib sudah mau matahari puru sudah muncul yang warna kuning atau jingga di tempat terbenar iya kalau waktu darurat subuh itu sudah mau menerang terang tapi matahari bernaik ke permukaan laut itu dibilang waktu darurat itu dibilang waktu darurat waktu darurat maghrib adalah ketika warna tadi bekas matahari turun itu belum hilang hampir hilang itu waktu darurat bagi maghrib sholat tanpa waktu artinya bukan pada waktu darurat ini kita cubukan mudah-mudahan bernaik Alhamdulillah subhanat alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Terima kasih.